Tahapan pemilu 2024 terus bergulir. KPU Kota Madiun disibukkan dengan pendataan calon pemilih pemilu nanti. KPU Kota Madiun telah menetapkan rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Sesuai data KPU Kota Madiun, daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP ditetapkan sebanyak 154.151 pemilih. Rincian DPSHP yang ditetapkan yakni 74.800 laki-laki serta 79.351 perempuan. Jumlah tempat penghutan suara atau TPS sebanyak 583 titik, termasuk TPS khusus di lapas kelas 1 serta lapas muda kelas 2A Madiun. Komisioner KPU Kota Madiun, Iza Kustiarti menjelaskan, jumlah DPSHP memang menurun dibanding DPS sebelumnya yang sebanyak 155.048 pemilih. Hal itu hasil pencermatan yang dilakukan oleh PPS hingga PPK. Saat ini DPSHP disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan masyarakat ini dilayangkan lewat kelurahan ataupun PPS. Nanti teman-teman yang ada di bawah badan ad-hoc kami, ad-hoc kami, PPS ini akan merekap, akan juga menampung semua tanggapan masyarakat, sehingga kita rekap sama berjenjang PPS ke PPK laporannya, kemudian PPK melapor juga ke KB. Kemudian kami sinkronkan lagi, dan kami pengecekan lagi, jangan sampai ada kegandaan, seperti tahapan kemarin kita pun juga pengecekan atas kegandaan, dan ini pun kita juga akan melakukan pengecekan atas masing-masing ini kegandaan. Dan bisa jadi namanya penduduk ini mobilitasnya sangat tinggi, saat itu kemarin kita tetapkan di DPS Kota Madiun, bisa jadi berikutnya yang bersangkutan ini sudah pindah, sudah menjadi teknik poli dan seterusnya. DPSHP bakal dilakukan pencermatan kembali, serta menampung tanggapan dari masyarakat. Perubahan data pemilih dimungkinkan masih akan terjadi, hingga nantinya ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT.